Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Peringatan Hood Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di lapas kelas 2A Bungkulu dimeriahkan dengan perlombaan panjat pinang yang diikuti oleh warga binaan. Seperti inilah antusias puluhan warga binaan di lapas kelas 2A Bungkulu. Para warga binaan tampak semangat mengikuti perlombaan panjat pinang dalam rangka memeriahkan Hood Kemerdekaan RI ke-77. Setiap tim berusaha bahu-membahu memanjat untuk mendapatkan hadiah yang disiapkan panitia. Salah satunya hadiah utama yakni uang senilai 1 juta rupiah. Untuk saat ini kami merasa sangat terhibur dengan adanya acara yang dikesempatkan oleh bapas kami panjat pinang ini. Walaupun tidak mengurangi rasa stres kami di dalam ini. Kepala lapas kelas 2A Bungkulu menyebut perlombaan panjat pinang yang digelar dalam rangka memeriahkan Hood Kemerdekaan RI ke-77. Juga sebagai upaya agar warga binaan dapat membentuk kerjasama antar tim. Kami dari petugas juga memberikan warna agar suasana kegembiraan dapat dirasakan oleh warga binaan. Maka kita berikan kegiatan-kegiatan sifatnya memperlatari persaudaraan, kemudian kerukunan, bergembira ria. Itu salah satunya diantaranya adalah panjat pinang. Tim Liputan, TVRI Bungkulu melaporkan.